Biasa telah dilindungi 5 tahun kurungan penjara dan denda 100 juta Di sini ya aman-aman aja Tapi operasi itu jelas karena pendekatan hukum yang sangat lemah, sangat-sangat-sangat lemah Saat ini ternyata alami ya sekitar waktu COVID ya Tapi tidak putus panggungan Jangan lupa solusi Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya Termasuk satwa-satwa endemik Indonesia Salah satunya yakni gelatik jawa Gelatik jawa atau pada orizipora adalah sejenis burung pengicau berukuran kecil Dengan panjang kurang lebih 15 cm Perilakunya senang berkelompok dan cepat berpindah-pindah Pakan utama burung ini adalah bulir tadi atau beras, biji-bijian lain, dan buah-buahan Burung endemik Indonesia ini merupakan salah satu burung yang paling diminati oleh para pemelihara burung Dari jauh itu sekarang sudah cukup buahnya ditemukan di Kalimantan Sepertinya jauh sudah membentuk komunitas alam media Desa berkembang dari sana Di Kalimantan, di Lombok, kemudian Sumbawa Terus bahkan sampai Sulawesi, Maluku Bahkan sudah ditemukan Gali Jawa Saya tidak tahu proses introduksinya seperti apa Tapi kalau dilihat dari caratan di Bronesia Sangat banyak sekali Sangat banyak sekali caratan Gali Jawa di Bronesia Baik lokasinya maupun jumlah individu Lumayan mengejutkan ya itu Kayaknya status vulnerable itu perlu dikaji ulang Mungkin dia sudah sepuluhnya diturunkan ke Mungkin New Threaten atau mungkin Wisconsin Nanti saja zaman Kalau dalam konteks perlindungan, ya dia masih dilindungi Kajian-kajian yang ingin mengalami penurunan drastis, ekstrim Sehingga dia masuk ke Red List Kajian-kajian yang ingin mengalami penurunan drastis, ekstrim Yang mungkin sepuluh tahun terakhir ini kan Kita tidak menemukan adanya view ulang dari status itu Apakah dia sudah membaik atau enggak Kalau saya dari Bronesia, ya saya pun bisa baca data bahwa real timenya Dalam enam tahun terakhir ini ya Dari Bronesia itu banyak lokasinya Apakah percaratan itu satu ekor, apakah dua ekor, atau sampai 1000 Tapi misalkan distribusinya sudah kelihatan bahwa dia sudah mulai membaik Dia sudah mulai menempati banyak ceruk-ceruk habitat alami dia Kemudian terisik kembali sehingga bisa dibantu oleh pengamat burung Jadi itu kan menempati banyak tipe-tipe habitat terbuka Yang menempati tipe-tipe habitat terbuka Salah-salah ada sawah, kebun, dan terketegalan Kemudian dulu dia sempat hilang Habis itu adalah karena over penggunaan prestisi daging yang berlebihan Di sisi lain, di waktu yang bersamaan Dia juga salah satu jenis klasik pemihara burung Dia sudah menjadi primadoro sudah lama Jadi sudah lama dia sudah diburu, sudah diperjual belikan Nah sekarang, kan sudah banyak jenis baru Saya bukan jenis klasik lagi Jenis yang mengadang-ada saja Saya tidak bisa pergi, tetapi tetap saja diperlihatkan Saya sudah diperlukan Kami mencoba menelusuri pasar hewan untuk mencari tahu informasi jual beli burung gelat di Jawa Pake pinjar burung selama 30 tahun Kalau berarti itu satu pasangnya 150 Kalau berarti titik 500 Kalau berarti itu dari sawah Pinjaring itu dapatnya tidak banyak kok Paling lima pasang, sepuluh pasang gitu ada Saya yang jualan kok Biasanya tidak banyak Paling tidak lima pasang, dua pasang gitu saja Lainnya itu nanti dihasil Nah kalau di sini ya penjualannya Biasa burung biasa itu yang bukan dinindungi Jadi di sini ya aman-aman ada Kalau yang dilindungi seperti movie, kakak tua, video Itu saya tidak berani Dari hasil penelusuran kami terhadap penjual burung Mereka tidak menyadari bahwa burung yang mereka jual adalah burung dilindungi Ya kalau itu jelas penegakan hukum yang kurang tegas saja Itu jelas dari aparat hukum yang sedang main-main Atau saya enggak tahu lah, saya enggak apa yang bersutup lah Tapi yang pasti itu jelas karena penegakan hukum yang sangat lemah Sangat-sangat lemah Karena saya yakin di era informasi seperti ini Semua orang pasti tahu bahwa penjual burung itu tahu Mana burung yang dilindungi, mana yang enggak Saya yakin informasi itu pasti sudah sampai ke sana Jadi kalau ada penjual yang masih menjual belikan burung dilindungi Saya yakin mungkin orangnya enggak berat mungkin ya Atau mungkin butuh uang banget Kemudian di waktu kondisi pasar seperti itu Demain seperti itu, supply seperti itu Pernahkan hukumnya lemah Tiba-tiba tidak ada dan sebagainya Kami lantas mencoba mengkonfirmasi kepada BKSDA Jawa Timur Dan juga pihak pengelola pasar Secara umum yang selama ini kita datang ke pasar Bagian besar sudah tahu jenis-jenis tabuan yang dilindungi Tetapi ada juga yang mengaku bahwa mereka tidak tahu Maka dari situ setiap turun kita melakukan sosialisasi Sangat penting bagi kami memastikan bahwa mereka paham Mereka tahu jenisnya Dan mereka tahu jika mereka melakukan perdaft dan inserter di sini Ada sas hukum yang mereka akan tahu Nanti secara spesifik kita tidak mengatur Entah nanti kalau sudah burung ya Terserah burung apa Kalau dipilih pasar SK perpasarnya seperti itu Terserah nanti jual burung apa Jadi tidak mengatur secara spesifik burung kakak tua atau apa Kalau burung ya burung Selama ini tidak ada kerjasama yang khusus Dengan pengelola pemula pasar Tetapi kita sampaikan jenis-jenis tabuan yang dilindungi apa saja Dan larangan untuk memelihara Memperdagangkan jenis tabuan yang dilindungi tanpa izin Termasuk burung belate Kita tidak pernah menangani spesifik belate Kita tidak pernah menangani spesifik belate Dan biasanya seperti orang Jawa Kita mendapat perhatian ini Tapi bagi kita ya Kita tidak ada Oh ini satwa tidak penting Di undang-undang Tidak ada pembedaan Terkait dengan jenis satwa Yang ada Ini satwa tidak dilindungi Dan ini satwa dilindungi Keluang atau parok bengkok Atau burung belate Itu sama 5 tahun kurungan kenjara Dan denda 100 juta Itu ancamannya Tidak ada spesifik Misal Keluang dia akan lebih tinggi Atau Parok bengkok lebih tinggi Burung belate jawa Itu lebih rendah dan sebagainya Karena statusnya sama Dia satwa dilindungi Pada kenyataannya Penjual tidak mengetahui Dan pengelola abai Terkait burung-burung Apa saja yang dilindungi Secara spesifik Kalau orang sakit kanker Kalau orang sakit kanker Berarti langsung masuk Studio 17 atau berapa Mau diobatin juga tidak bisa Mau dia Tidak bisa Tapi mati tidak mau Saya tidak tahu Bagaimana awalnya Tapi itu berarti berlarut-larut Mungkin awalnya dibiarkan Mungkin awalnya Karena masih kasihan Sehingga jumlah penjual gelati Ini semakin masif Sedangkan jumlah penjual Masif ini Ya mungkin orang juga Saya tugas kecil Juga akan mikir-mikir Loh Saya kalau menertipkan Orang segini banyak Nanti saya pulang Tinggal nama Itu kan Saya bisa repot sendiri Urusan dengan Penjualnya Urusan dengan Temannya penjualnya Pasti tidak terima Kalau temannya Ditertipkan Ditampas Belum pereman pasarnya Belum pemilik Pengelola pasar Maksudnya Mereka kan Bisa menjadi Class action Artinya Saya yakin Ini kemudian menjadi Tel berlarut Dan saya yakin SDA juga Mungkin akan agak sedikit Malas juga Untuk ngurusin Tapi toh Ternyata juga Belum gladi juga Banyak Meskipun itu bukan Hal dibenarkan Apabila memang dijumpai Maka Kita bisa Mengamankan Carta tersebut Dan kita Proses dengan Penegak hukum yang ada Untuk proses lebih lanjut Apakah mereka sudah Keluar Uang Dan sebagainya Itu ya Bukan menjadi Pertimbangan Kita Tapi Jangan Jauh-jauh juga Jangan meninggalkan Mengesampingkan Faktor ekonomi Sangsi Mungko Tidak Nah It's okay Kalau memang itu Sudah sangat fatal Tapi Kita juga Harus berpikir bahwa Mereka juga Berjualan itu juga Untuk Menhidupi Keluarganya gitu Artinya Solusi apapun itu Bagaimana kita Menentukan jual beli Burung jenis dunia Kita harus tetap Berpikir bahwa Ini adalah masa ekonomi Dari Satwa kecil endemik Indonesia ini Kita akan diajak Untuk melihat Bahwa Gelatik Jawa Adalah sebagian Kecil sekali Dari hewan-hewan Yang diperjual belikan Di pasar Lalu Mari kita lihat Bahwa pasar Adalah tempat Paling dekat dengan Masyarakat Kemudian Satu permasalahan Akan muncul Ketika melihat Kondisi kebersihan Pasar yang akan Membawa kita Untuk mengingat Kejadian tahun 2020 Yang sangat menggemparkan Hingga saat ini Pemerintah Telah menetapkan Covid-19 Sebagai jenis Penyakit Sebanyak 3.816 Diketahui Sehingga Sehingga Covid-19 Itu memang awalnya Beredar pada Likman Hewan saja Tapi kemudian Karena Dimatak oleh manusia Kemudian Bersirkulasi Cepat oleh manusia Yang seharusnya Hanya Transmisi dari Kuala-kuala ke manusia Menjadi Manusia ke manusia Karena sifat virusnya Yang terus Bermutasi Covid-19 Memberikan dampak Luar biasa Sekolah-sekolah Dan perguruan tinggi Diliburkan Dan dilakukan Di rumah Kemerosotan sektor ekonomi Korban jiwa yang membeludak Dan dampak-dampak Luar biasa lainnya Penyebaran Covid sendiri Berasal dari Satwa liar Iya Pasar hewan Dari sinilah Satwa-satwa liar Diperjualbelikan Kondisi kebersihan Pun memprihatinkan Di sini kita Akan dibawa Untuk mengenal Zonosis Yang akan bisa Berdampak sama Seperti Covid-19 Zonosis Zonosis adalah Suatu penyakit Yang Diakibatkan Oleh Dewa Bisa karena Liurnya Bisa karena Kotorannya Bisa ada Daging yang tidak dimasak dengan Sempurna Virus Bakteri Parasit Yang kemudian Apabila tidak Senaja Termakan Atau kontak dengan manusia Melalui kulit yang terbuka Atau kemudian Melalui Cairan Kotoran Atau kulitnya Lewat Itu Kemungkinan Masuk dalam tubuh manusia Dan itu Menjikap Keberapaan Menyakit Tentu saja Kotoran-kotoran yang tidak Dipesikan dengan baik Atau Tidak di Tidak Berpotensi Sangat tinggi Kami 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 Mencoba Menanyakan Bagaimana Pengelola pasar Dalam Menangani Persoalan Kebersihan Kami Ya Kalau Pemantan khusus Memang Saya Tiap hari Memang Kalau ada titik-titik yang kotor Memang Saya panggil itu client service-nya Tempat-tempat yang Sering kita jumpai Misalnya Saluran Memang Kita Sampaikan ke bagian client service itu Memang itu wajib bersih Kalau kotoran-kotoran itu memang Setara umum saja Memang harus bersih Seperti ini kotoran kelelawar atau apa Kita tidak tahu kalau masalah itu Memang Wajibnya Kotoran Setiap hari itu harus bersih Memang dikerjakan tiap hari Hal-hal seperti ini Hal-hal seperti ini Sebaiknya Sebaiknya juga Diburukan kembali Atau Dibuat Regulasi Pemanfaata Atau Bagaimana peralatan limbah di Pasar Dewa Bagaimana mungkin Ada kenyataannya Hal tersebut itu Memang Sikit sulit untuk Dicelek dan baik Ini Perlu didekankan lagi Berikutnya sama semua pihak Sampah kotoran lewanya Tidak dibuang Di tempat yang semestinya Yang harus itu Jauh dari Iman Ibu-ibu penduduk yang setelahnya Itu juga Bicara-bicara Masa di tarik Tapi misalkan Di suatu Pasar lewat Bucing Anjing Sudah Sudah lama itu Dibelihara oleh Parusia Sehingga Penyakit-penyakit tertentunya Sudah Bisa diidifikasi Jadi masalah adalah Kalau menjual lewat-lewat liar Ya Ya tidak amat Itu disenangi Itu jadi Lebih baik Tapi tidak berapa Penyakit yang Berdiri di lingkungan Dewa tersebut Apa Saat ini Ternyata Eta kalami Sekitar itu Covid-19 Tapi tidak Terus Baik 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 Gelatik Jawa Tidak banyak disoroti Seperti burung Paru Bengkok Harganya pun Tak seberapa Dibandingkan dengan Satwa dilindungi Yang menyita perhatian lebih Jika diperjual belikan Namun Peraturan Tetaplah peraturan Hukum Tetaplah hukum Berangkat dari burung Gelatik Jawa Membuka mata kita Bahwa masih banyak Satwa-satwa liar Terutama yang dilindungi Yang masih bebas Diperjual belikan Terutama di pasar Hal inilah yang kemudian Akan memberikan dampak Luar biasa Sudah kita rasakan Bagaimana Covid Berubah banyak hal Jika dibiarkan Maka akan berpotensi Lebih besar dari Yang kita bayangkan Meru Isn't Menang Galah hati terhempas Semua Lahak ditempat Ruang 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 terhempas Habis semua tak berbahas